Halo bosku jumpa lagi dengan saya APT Multi ini blender motor blender yang sudah tidak digunakan karena ya tampilan visinya jelek dan udah kusam lah bosku ini motor blender bekas ya ini rencananya saya akan bongkar dan akan saya jadikan vakum karena saya belum punya vakum ya bosku ya coba akan saya jadikan vakum dan kebanyakan vakum wattnya tuh tinggi-tinggi kalau yang rendah itu wattnya rendah itu harganya lumayan mahal ya jadi saya mau beli enggak mampu bosku ya Hai nah ini mumpung ada motor blender akan saya jadikan coba saya jadikan vakum cleaner Oke penyedot debu kalau bisa penyedot air juga ya bosku ya debu plus air ya Coba kita bongkar dulu apakah bisa dijadikan vakum cleaner simak videonya sampai habis bosku ya kalau memang minat dengan apa suka dengan video saya jangan lupa subscribe subscribe like dan komen kalau bisa di-share juga bosku biar kita selama-sama sama-sama belajar ya oke bosku ini tampilannya bosku dalamnya bosku coba saya lepas bosku ini kelihatan apa ya ini kelihatan apa arahnya si penampang ini ini jangan berlawanan ya jadi kita searah dengan penampang kita ini tahan dengan obeng min ya bosku ya oke udah lepas bosku ya udah lepas bisa diputer nah udah lepas bosku ya oke oke kita lepas motornya aja bosku ya coba kita lepas dudukan baut tempat ini bosku ya lepas semua oke ya udah lepas bosku ya jadi ya udah lepas bosku ya hai 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 tunggu Hai apa ntar lagi bosku Oke udah lepas semuanya bosku ya saya rakit dulu kita bikin pangkornnya dulu bosku ya dari pipa office PVC kita potong dulu PVC nya ya kita potong Hai enggak ada geraci akhirnya pakai guntingseng tapi enggak pas salah yang penting bisa ini tadi saya potong kabelnya ya nanti seperti ini posisinya ditanjepin gini ya Hai Hai nanti Terima kasih telah menonton 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 Kita potong jadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tunggu 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Halo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton bisa ditanyakan lah di kolom komentar semoga berhasil bosku ya ini dicoba barangkali bermanfaat bisa di subscribe atau di share kasih lubang sini bosku ya 2 sama sini ya ini tengah ini untuk as ini ini sama ini untuk bautnya ya pengait kesini ya pangkon motornya kita salah lubang bosku sini ya tak kasih lubang lagi pakai kucekan oke oke kita pasang lagi untuk bautnya setelah kabelnya dikeluarkan dari sini kita pasang lagi bautnya oke ya udah terpasang oke tadi lubangnya disini sama disini itu salah ternyata mintanya disini sama sini ya oke coba kita install ditutup seperti masang pipa gitu bosku oke bosku ya kelihatan ya baling-balingnya udah bisa diputer lancar sekarang kita tinggal coba apakah dia bisa menghisap atau jadi alhisap kita sambung bosku disini kabelnya bebas ya bisa balik-balik karena ini arusnya arus AC biasanya pemula itu tanya dulu meskipun dia total makanya bahaya 20 oke kita coba kita coba tancapkan bosku ya ini coba tebu 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 apakah dia bisa bersih bosku ya ini tebu bosku ya oke bosku kelihatan bosku hai guys kita lanjut ya guys ya jadi ini bosku ini kan gak dipakai perlup shock 3 dim ke 4 dim ini rencananya mau saya pasang yang seperti ini ya kesini terus ini kesini ya ini toples bekas lebaran oke ya kosong jadi ini saya lubang oke sudah masuk masuk bosku ya kita lubang nanti kita lem pakai PVC ya lem PVC atau seadanya lah kita baut atau gimana yang penting pokoknya gak bocor aja coba ya oke ya bisa enak ya kok ini hasilnya juga insya Allah tidak akan mengecewakan kita pakai lem isar plus soalnya kalau dikerik ini diratakan ya biar lebih kuat bagian luar ini ya kalau gak ngerti ya tinggalkan komentar aja atau bisa tinggalkan kolom di pertanyaan di kolom komentar kalau gak ngerti oke udah merata bosku ya nanti kita kasih lubang disini bosku ya ini untuk vakumnya kan seperti ini jadi ini akan nancam disini nanti kita potong segini sudah kita potong bosku ya sudah kita potong ya udah bosku ya oke nextnya masih basah bosku lemnya jadi menutupin dulu nextnya kita kasih lubang disini kita pakai selang pembangun mesin cuci ya kita pakai ini ini ada potongan sisahan sedikit tapi gak apa ya disini bosku bikin lingkaran ya ini bosku ya bikin lingkaran ya sudah ini sudah ada lubangnya bosku ya kita panasin pakai kompor ya kita sodok sama sama pisau coba kita tancapkan sudah bisa masuk bosku ya oke melengkung ke bawah ya takutnya nanti kalau ke atas kehisap oke bosku ini tadi sudah saya kasih lubang ya pakai latin sudah saya panaskan ya showernya saya masukkan sini ya oke ini bekas mesin cuci ya potongan mesin cuci tapi kurang panjang sebenarnya tapi gak masalah untuk sementara nanti saya ganti lebih panjang lagi untuk selangnya ini selang pembuangan mesin cuci ya untuk ini saya menggunakan tisu basah bosku tisu apa serbaguna ya ini saya gunakan tisu serbaguna biar mudah didapat atau ya mudah didapat lah atau bisa juga kain yang tipis seperti ini bosku dia lebih apa lebih awet sih bisa dicuci kalau kain yang tipis saja kasih mal sini sudah bisa coba kita pasang ya itu ini ke sini oke bosku ya sudah masuk ya kita tutupkan ke sini oke bosku yang ini kalau bisa tutupnya lebih daya hisapnya lebih kuat nantinya ini saya namanya barang bekas jadi gak bisa pilih-pilih bosku ya namanya barang bekas ya oke ya oke bosku ini saya bikin berantakan kotor ya kita nyalakan nyalakan udah nyalakan baru bosku kita coba usap baginya ya oke oke mantu pokoknya bosku bisa untuk vakum mobil vakum sofa vakum debu sofa vakum karpet biaya murah dari peralatan bekas ya oke sudah yang diselang loh saya saya tuangkan selangnya gak keluar dia langsung masuk ke sini semua oke jadi kita gak perlu mahal-mahal beli vakum cleaner atau yang lain ya ini hasilnya ya bosku ya mantul pokoknya oke kelihatan ya hasilnya ini hasilnya ya dihisap semua apa kita lagi try lagi lah pakai coba pakai tanah ya ini pakai tanah bosku ya coba ya bosku ya bisa apa enggak dia menghisapnya ya kita coba kita tancapkan lagi kita hisap oke oh mantul ke tali bosku batu-batu masuk semua bosku oke oke bosku ya kelihatan kalau mantul bosku ya oh usapannya istimewa oke bosku usapannya istimewa bosku ini akan berguna oke bosku hisapannya istimewa bosku ya bus oke bosku ya bersih total ya oke bosku mantul dah pokoknya vakumnya ya tanpa ada sisa sedikitpun ya terima kasih banyak tunggu video selanjutnya tentang kreatif service atau apapun yang bisa di share ke teman-teman oke bosku terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.